Oke, halo netizensuara.com, balik lagi di acara wawancara khusus bersama tamu spesial kita pada hari ini. Dan hari ini saya Ira dan rekan saya Iwang akan ngobrol bareng, ngobrol langsung dengan salah satu gubernur Bangka Blitung. Kita langsung sapa aja, Bapak Erzaldi Rosman. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum Wr. Wb. Baik, Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bapak sebelumnya sudah mau datang ke sini, sudah mau berbincang langsung dengan kita di suara.com. Bagaimana sih Pak dari kesiapan sendiri di Bangka Blitung dalam menjalani proses transisi dari sebelumnya kan kita sempat PSBB masuk ke fase new normal. Jadi kami terus terang saja salah satu daerah yang nggak pernah menetapkan sebagai daerah PSBB. Karena sebelum-sebelumnya itu kami bisa mengatasi dengan melakukan tahapan-tahapan penanggulangan bencana COVID ini dengan cara 3T yang kami istilahkan. Yaitu tracking, tes, dan treatment. Ternyata 3T ini akhirnya banyak dilakukan oleh daerah-daerah lain. Terus di samping 3T, kita membatasi orang masuk ke Bangka Blitung. Kami adalah daerah yang pertama melarang pesawat untuk masuk ke Bangka maupun ke Blitung. Termasuk laut. Waktu itu kami mengusulkan, tapi ternyata dari pemerintah belum dapat menerima. Jadi kami minta dikurangi saja. Satu hari satu pesawat. Satu hari satu pesawat dan digilir antara airline. Dan itu ternyata membuahkan hasil. Jadi jumlah orang terpapar positif COVID-19 di Bangka Blitung itu tidak besar, tidak banyak, tidak meledak. Dan di samping itu, Satgas kita betul-betul bekerja dengan kerja keras. Dan Satgas ini dibentuk sampai ke desa, terus mensosialisasikan kepada masyarakat. Sekalipun sebetulnya, memang sosialisasi kepada masyarakat ini banyak tantangannya. Karena masyarakat waktu itu merasa mereka sehat, dan segala macamnya. Yang tidak akan berkular. Dan kami waktu misalnya mengenai, memakai masker itu memang jauh-jauh hari sebelumnya sudah kita menerapkan itu. Karena informasi ini kan sekarang mudah didapat. Jadi waktu itu, mengenai masker ini, kita terinspirasi, kalau tidak salah ada Youtube dari Spanyol. Masyarakatnya itu diwajibkan untuk pakai masker. Dan mereka berkeyakinan bahwa salah satu kita untuk mencegah ini adalah pakai masker. Kita langsung sosialisasikan. Karena tidak ada siapapun, baik Presiden, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, semua. Tidak ada pemimpin yang mempunyai pengalaman dalam menangani bencana ini. Jadi artinya ketika itu baik dan bisa kita laksanakan, selama itu untuk keselamatan masyarakat kita, kita lakukan. Nah makanya untuk melakukan ini, kekompakan daripada para pemimpin itu sangat diperlukan. Nah kami Alhamdulillah di Bangka Blitung, Kapolda, semua, Danrem, Kajati, Ketua DPR, semua itu bekerjasama. Berkat kerja kerasnya Pemda, sama aparat... Semual, aparat TNI, Polri, Kejaksaan. Tapi Bangka Blitung balik lagi ke zona hijau lagi, Pak. Ya, betul. Dan sekarang Bangka Blitung itu, provinsi Bangka Blitung adalah provinsi yang penanganan... Oh sorry, tingkat kesembuhannya tertinggi. Kita waktu itu pernah menangani pasien yang terpapar ini dalam suatu kelompok, kebanyakannya begitu. Yang banyak terpapar ini waktu itu adalah kapal tanker Pertamina, itu belasan orang. Langsung isolasi, dan kita bergerak cepat, kapalnya langsung kita semprot dan lain sebagainya. Pasiennya pun, karena waktu itu kita belum memiliki wisma karantina yang mumpuni, ada sebagian kita minta Pertamina untuk bawa ke Palembang yang terdekat. Dengan segala keterbatasan kita, tapi kita betul-betul tough dalam melaksanakan disiplin itu. Makanya penyebarannya tidak luas. Tidak luas. Ada kejadian satu, langsung swab tetangga kiri kanan, kampung, segala macam, desa. Itu sudah dilakukan secara otomatis. Terus kemarin juga ada yang rombongan terpapar, kapal produksi, timah. Sama gitu kan, kapal jumlah kru-nya kan bisa 200-an orang. Jadi kalau kena kemarin sekaligus, 18, 50. Langsung sekaligus banyak. Jadi itu butuh memang penanganan yang cepat dan kerjasama. Tidak ada kerjasama antara Satgas Provinsi Kabupaten dan aparat TNI Polri, tidak bakal ini bisa tertangani dengan baik. Kesiapan tenaga medis maupun APD-nya gimana? Alhamdulillah kita juga dibantu oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, BPPD, Badan Penelenggaraan Bencana Nasional, BPPN, itu APD dan lain sebagainya. Memang awal-awal siapapun panik, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tidak ada orang yang berpengalaman untuk menangani ini. Jadi manajemen bencana memang dikuasai oleh kawan-kawan, terutama Pak Doni Menardo. Beliau yang terus mencairkan ini, memanajikan ini, ditularkan ke bawah. Dan Alhamdulillah sekarang pemerintah daerah sudah terbiasa bagaimana cara menanganinya. Tidak panik. Tidak panik lagi. Dan masyarakat yang penting sekarang kita sosialisasikan bagaimana kita mendisiplinkan diri, melakukan protokol kesehatan untuk menuju ataupun melaksanakan new normal ini. Kita kan, ekonomi kita ini terdorong oleh sektor pariwisata. Sektor pariwisata ini kan mengundang orang untuk datang. Bagaimana orang mau datang kalau misalnya para wisatawannya tidak yakin bahwa daerah kita, aman dari COVID. Nah, mereka kan melihat aman COVID ini ketika masyarakatnya menjalankan protokol COVID-19. Kalau nanti dilihat protokol COVID ini tidak jalan, mereka juga ragu mau ke sana. Ini netizensuara.com juga mungkin pengen tahu, kalau dari COVID itu kan pasti ke manusianya, ke kesehatannya Pak. Betul. Gimana ekonominya nih Pak? Apa di sana terimbas juga? Saya pastikan sebetulnya ekonomi kita itu sudah sangat terimbas sebelum COVID pun sudah terimbas. Ini akibat ada kebijakan pemerintah dalam hal, pemerintah pusat, dalam hal sektor penambangan. Karena siktor penambangan ini kan menjumbang kurang lebih sekitar 40% PDRB kita. Pertambangan dan turunannya. Tapi berbicara setelah COVID, maksud saya saya mau menyampaikan bahwa ekonomi kita pun sebelum COVID sudah terpuluh. Bisa dibayangkan setelah COVID. Pada saat COVID dan setelah COVID mau recovery ini. Jadi sekarang pertumbuhan ekonomi itu kalau tidak salah, triwulan pertama 1,26. Sebelum lebaran minus, minus agak naik sedikit karena realokasi anggaran kita, banyak kita sampaikan bantuan kepada masyarakat. Nah sekarang mau tidak mau kita harus bekerja keras dalam rangka kita recovery ekonomi kita. Banyak hal-hal yang harus kita lakukan, terutama di sektor pariwisata, bagaimana kita membuka misalnya pariwisata kita, terutama yang outdoor. Kalau indoor belum, tapi restoran-restoran itu sudah mulai buka dengan menjalankan protokol COVID-19 dan tidak ada event yang sifatnya pengumpulan orang. Ini relaksasi masyarakat saja yang selama ini sudah terkukung dan lain sebagainya, kita relaksasikan. Nah tentunya area-area pariwisata ini sudah kita dorong untuk menjalankan protokol COVID-19. Seperti mereka harus pakai masker, tempat cuci tangan, jaga jarak, dan lain sebagainya. Dan di tempat-tempat pariwisata itu Satgas secara tidak langsung mengontrol. Tidak mungkin juga Satgas, karena kita keterbatasan orang, Satgas nongkrong di situ, jaga, enggak. Tetapi Satgas secara tiba-tiba akan datang melakukan pengecekan dan ini dilakukan secara rutin. Ketika ada pelanggaran, yang mengelola tempat pariwisata itu akan kita tegur. Teguran pertama, teguran kedua, kalau mereka tidak menjalankan lagi protokol COVID-19, ya kita tutup. Tapi alhamdulillah selama ini berjalan lancar, ya kalau misalnya ada masyarakat yang belum paham dan belum menjalankan protokol COVID-19, kita terus melakukan pendekatan dan sosialisasi. Dan sekali-sekali kami bersama Polda, Kepolisian, dan TNI melakukan rahasia. Rahasia di jalanan, di tempat-tempat pariwisata, kalau ada pelanggaran ya kita lakukan hukuman sosial. Dan ada satu program kami bersama TNI Polri, membangun desa tegep. Desa tegep yang biasanya di daerah lain itu ada istilah desa tangguh. Nah uniknya, ini banyak mengikuti. Kenapa? Kita kasih hadiah. Hadiahnya apa? Satu ambulan. Jadi nggak usah lagi kita nyuruh-nyuruh mereka, udah pokoknya kamu lakukan ini, desanya kalau melakukan ini dengan baik dan benar, dihadiahi pemenangnya satu ambulan. Itu banyak yang ikut berlomba. Banyak yang berlomba-lomba dan saya bersyukur bahwa tanpa diperintah pun mereka menjalankan dengan sendirinya. Ya ambulan kan suatu kebutuhan bagi desa tersebut. Jadi permasalahan yang banyak di masyarakat kita itu adalah pelayanan di bidang kesehatan. Yang selama ini desa-desa belum ada ambulan kan banyak. Jadi mereka merasau, wah ini dapat hadiahnya ini bagus banget. Sangat membantu pasir desa-desa. Sangat membantu mereka nanti dalam pelayanan masyarakat. Makanya mereka berlomba-lomba memberikan penjelasan kepada masyarakatnya untuk melakukan protokol COVID-19. Oke. Tadi kan sedikit menyinggung tentang sudah dibukanya pariwisata yang outdoor. Itu mulai dari kapan sih Pak? Di Bangka Belitung itu untuk membuka pariwisata-wisatawan untuk datang? Kita mulai begitu, memang tidak kita umumkan secara ini, karena ini berjalan terus. Satu bulan, satu bulan ini sudah mulai. Oke. Satu bulan. Sudah mulai, jadi wisatawan dari luar sudah bisa datang? Bukan wisatawan dulu, awalnya itu adalah masyarakat, keluarga, dan para pekerja. Oke. Nah sekarang sudah mulai, hotel sudah buka. Hotel itu buka satu minggu yang lain. Oke. Tanggal 1 kalau salah. Tanggal 1 kemarin mereka buka hotel. Nah disitu kami setiap malam, setiap hari meminta laporan mereka. Berapa orang, berapa kamar yang buka. Ini okupensinya baru masih kurang lebih sekitar 20. 20 persen okupensinya. 10 kamar, 15 kamar. Jadi tidak banyak. Ketergantungan kita antar sesama daerah, itu sangat-sangat perlu. Makanya kekuatan kita mau recovery ini, kita tidak bisa berbicara per provinsi. Terlebih bangka belitung, dia kepulauan, ketika orang berkunjung ke sana, itu kan berasal dari daerah-daerah lain. Ketika daerah lain masih merah, tidak mau juga orang, jadi memang ini harus masyid betul. Tetapi ada beberapa trik, ada beberapa strategi kita dalam langkah recovery, recovery ekonomi kita. Kita mendorong OMKM kita untuk terus bergerak. Nah OMKM yang kita pilih dalam langkah recovery ini, biar cepat, itu adalah OMKM yang memproduksi komoditi untuk ekspor. Jadi ketika OMKM tersebut sudah kita kurasi, nah ini yang kita dorong untuk ekspor. Nah terus kita arahkan mereka kepada barang yang memang ada permintaan. Kalau tidak ada permintaan baru coba-coba, jangan dulu. Ruginya udah pasti, jangan coba-coba. Kecuali untuk pasar di dalam negeri, tapi pasar dalam daerah kan terbatas. Nah kayak kemarin kita baru ekspor LIDINIPA. LIDINIPA ini dulu nggak pernah dipandang orang, sekarang Alhamdulillah sudah mulai. Nah kemarin Pak Menteri OMKM, Koperasi, Pak Tenten berkunjung ke sana untuk melepaskan ekspor itu. Dan beliau memberikan masukan agar memberi nilai tambah lagi kepada LIDINIPA ini. Banyak permintaan dari luar? Dari Nepal terutama. Terus kami mendorong dalam rangka recovery ini, recovery ekonomi ini, mempercepat perizinan untuk tambah udang. Karena permintaan udang kan masih terus. Bayangkan itu komoditi udang ini kan mahal. Nah yang begini-begini nih. Jadi artinya kita memperbanyak untuk ekspor. Ini sebentar lagi nanti mungkin minggu depan itu ada ekspor cangkang sawit. Cangkang sawit? Iya. Terus kita inginkan. Jadi kalau ini terus kita bisa melakukan, apa namanya, mendorong ekspor ini banyak dan cepat, meningkat. Recovery juga bisa recovery. Jadi bangka ini komunitasnya banyak juga Pak? Banyak. Timah, sawit, lada ya Pak? Iya. Nah khususnya Timah ini agak ada sedikit persoalan. Tapi ya mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan, yang disarankan oleh Pak Jokowi, untuk kita segera melakukan relaksasi dan kebijakan kita itu harus, ya kebijakan yang ekstra ordinary lah. Jangan yang biasa-biasa saja, kita harus luar biasa. Karena recovery ekonomi pasca Covid ini sangat-sangat berat. Jadi kalau tidak kreatif kita, atau takut-takut kita, lama. Kasian masyarakat. Eh, kalau bisa dibilang bangka itu bergeraknya, kalau si Timahnya itu pun bergerak gitu Pak? Iya, karena kontens PDRB kita itu sumbangan dari, bukan sumbangan ya, adalah akibat daripada pertambangan. Jadi Timah dan turunannya itu sangat mempengaruhi PDRB kita, 40 persen, bukan angkanya sedikit. Timah pun bisa langsung ditutup, karena udah puluhan tahun, Pak? Betul, betul. Nah sekarang bagaimana kita pemerintah, ini bisa mendorong industri tambang ini, agar lebih mengedepankan lagi nilai tambah kepada komoditi ini. Jangan terus-terusan balok terus, balok terus, tanpa melakukan hilirisasi. Lihat Cina, dia nambang timah, tapi dia tidak ekspor. Dia pakai sendiri? Dia pakai sendiri. Indonesia? Sejak dari 300 tahun yang lalu, sejak ada penambangan dan tukang tambangnya pun dikirim dari Cina sana, sampai sekarang hanya balok. Kan sempat juga tuh ada kabar kalau Bangka Belitung Tengah ini akan bertransformasi dari pertambangan ke pariwisata. Nah itu ada nggak sih Pak Imbas dengan adanya isu itu? Ada, ada. Belitung sudah satu contohnya. PAD mereka sudah besar dari periwisata. Ini menyusul nanti Bangka dan Bangka Tengah. Karena akan ada kek di sana, ada usulan kek. Tetapi kan tidak semudah kita mentransformasi ini dengan membalik kelapak tanah. Perlu waktu, perlu pemikiran, perlu teknologi, dan perlu segala-galanya. Perubahan di struktur sosial kemasyarakatan juga kan berubah. Perlu strategilah untuk mengarah ke situ. Dan tidak bisa diserahkan hanya kepada pemerintah. Hal ini harus bersama-sama. Seluruh stakeholder harus ikut. Termasuk sektor pertambangan. Coba bayangkan, kita lihat Thailand dulu. Ketika dia nambang timah di sektor, di laut, tetapi dia bisa merubah penambangan tersebut menjadi tempat wisata. Malaysia juga begitu. Nah kenapa hal ini tidak bisa kita lakukan di negeri kita? Ambil itu timah, tapi manfaatkan untuk menjadi sesuatu yang menjadi legasi peninggalan daripada hasil penambangan tersebut. Ngomongin pariwisata itu, Bangka Blitung itu kita ketika denger nih, Bangka Blitung yang ada di benak kita tuh. Wah, Raskar Pelangi. Ya. Wah, enggak. Orang kebayangnya udah itu terus tuh Pak. Itu kan beda pulau ya Pak, antara Bangka dan Blitung. Raskar Pelangi itu kan di Blitung. Nah kita di Bangka nih. Betul. Kalau di Bangka itu apa sih Pak yang bisa dijual pariwisatanya ya Pak? Ya betul. Hampir sama yang membedakan itu makanannya. Oke. Ciri khas, ciri kedua. Makanannya lebih beragam di Bangka. Oke. Tetapi bukan karena kita satu provinsi, enggak boleh kita mengurusi hanya Blitung saja, hanya Bangka saja. Dalam kebijakan pemerintah provinsi, bagaimana kita mengkredit pembangunan ini? Membuat konektivitas antara Bangka dan Blitung itu menjadi suatu kekuatan. Artinya begini, Bangka dan Blitung kan provinsi. Bagaimana orang yang berkunjung ke Blitung atau bagaimana orang yang berkunjung ke Bangka itu saling terkoneksi. Di Blitung misalnya tiga hari, untuk memperpanjang kunjungannya dia harus ke Bangka. Bikin dia penasaran. Kalau dia ke Bangka dia harus ke Blitung. Kalau dia ke Blitung, dia harus ke Bangka. Karena ini dua pulau yang berbeda. Dan masing-masing dan budayanya pun berbeda. Seperti Bali sama Lombok gitu Pak ya. Kalau dilihat dari... Bali dan Lombok agak jauh. Kalau Bangka dan Blitung dekat. Dan di antara Bangka dan Blitung itu ada pulau juga. Ini menjadi atraksi yang menarik sebetulnya. Ibaratnya Labuan Bajo. Labuan Bajo. Tapi ada kesulitan khusus nggak sih Pak dalam mengelola pariwisata di dua. Oh pasti. Karena kan yang satu Blitung punya si pantai yang sangat... Adat-adat istiadatnya itu nggak beda. Tipe kalmasyarakat itu nggak beda. Pasti ada tentangan di situ. Tapi yang pasti indahnya alam Bangka Blitung itu luar biasa. Jadi bikin penasaran orang untuk datang ke sana. Kalau udah ke Blitung penasaran untuk ke Bangka. Kalau ke Bangka dia penasaran ke Blitung. Harus ke Blitung. Itu dua wilayah ini saat ini apa namanya... Pariwisatanya sudah dibuka perlahan ya Pak ya? Ya untuk outdoor. Untuk outdoornya semua ya Pak ya. Indoornya belum. Kecuali hotel ya. Kalau hotel tapi hanya kamar tau. Kalau hiburan-hiburan lainnya belum. Nah itu secara bertahap. Kira-kira menurut Bapani berapa lama sih tahapan itu sampai akhir-akhir? Tergantung bagaimana masyarakat bisa menerima disiplin protokol. Karena kan kalau sekarang kita lihat nih. Sekarang angka kenaikan yang positif itu kan juga masih ada ya Pak. Tapi kayak kebijakan nanti di bioskop mau dibuka. Nah itu kan kita melihat. Kalau saya misalnya selama disiplin masyarakat sudah semakin tinggi. Tidak perlu dikhawatirkan. Ini sementara kan nanti sekolah nih. Senin sekolah. Bertahap juga. Kita menerima kelas 10 dulu. Baru nanti kelas 10 gabung kelas 12. Nanti karena ruangan tidak muat dia bergilir. Dua hari masuk, dua hari libur. Ketika libur pakai belajar jarak jauh. Ini sebab kita susun. Namanya new normal. Menarik itu Pak kebijakan untuk yang anak bersekolah gitu. Itu apakah dari pemerintah daerah sendiri atau memang ada dari pusatnya untuk menerapkan cara masuk? Pemerintah pusat memandu. Ketika hijau silahkan untuk dilakukan. Silahkan melakukan kebijakan-kebijakan. Bisa juga tidak melakukan. Tergantung daerah. Tapi dalam hal ini untuk sekolah saya rasa mestilah. Karena anak-anak juga kita lihat anak-anak juga begitu enggak sekolah dia keluyuran juga kemana-mana. Sama aja jadinya. Sama aja. Dan yang lebih ini efek sosialnya. Ini harus diperhatikan. Angka putus sekolah nanti bakal tinggi. Akibat adanya. Akibat ini. Karena mereka sudah terlalu lama tidak sekolah. Terlalu lama tidak sekolah. Ini menjadi suatu kebiasaan mereka. Mereka kerja kemana-kemana. Dan yang dahsyatnya lagi. MBA-nya tinggi. Itu yang ditakutkan ya Pak. Bukan ditakutkan lagi. Sudah terjadi. Sudah banyak itu. Itu yang harus kita waspadai ya Pak. Terakhir nih Pak Erzali. Bagaimana sih langkah selanjutnya. Yang akan ditempu oleh Pemprov dari Kepulauan Bangka Belitung. Apa namanya terkait dengan kita. Beradaptasi di fase kebiasaan baru. Nah itu langkah-langkah yang. Sudah dipersiapkan untuk ke depannya. Sambil kita jalan terus di era di Indonesia. Kita harus tetap strik. Menjalankan. Mensosialisasikan kepada masyarakat. Untuk menjalankan protokol COVID-19. Ini yang terpenting. Ini yang terpenting. Terus mensosialisasikan. Agar masyarakat kita itu terbiasa. Dengan kehidupan new normal ini. Dan bagaimana cara kita ekonomi ini terus recovery. Tiga ini harus berjalan seiring. Kalau kita bolak-balik merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Semua akan terganggu. Yang baik itu hijau terus. Kalau mau hijau terus, jalankan protokol COVID-19. Kalau ada misalnya kembali kuning, segera kita atasi. Jangan kita biarkan. Tapi kadang-kadang kebiasaan kita ini sudah terbiasa aman, dia balik lagi. Melakukan seperti biasa, kayaknya kita sehat gitu ya. Oke Pak R. Zaldi, intinya adalah kita tetap disiplin. Tetap ikutin protokol kesehatan dari pemerintah. Dan kita jangan menyepelekan kebijakan yang sudah diberikan pemerintah. Jadinya mau lehal-lehal. Tapi jangan sampai kita terlena dengan kebijakan yang kita sudah bisa keluar, sudah bisa berwisata. Tetap jaga kesehatan. Oke sekali lagi terima kasih Pak R. Zaldi untuk waktunya mampir di suara.com. Semoga kita punya banyak waktu lagi nanti ketemu Pak R. Zaldi dan kita bisa bincang-bincang dengan topik yang menarik lainnya. Oke, hari ini cukup sekian untuk wawancara khusus kita dengan tamu spesial. Saya Ira dan rekan saya. Iwan. Sampai ketemu di wawancara khusus berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.